Intro Wander, Louis dan Juninho bakal didepak, mantan Persib dan Persija merapat? PSS Sleman nampaknya benar-benar ingin mencuci gudang hampir semua kuota pemain asingnya Setidaknya ada dua pemain asing PSS Sleman yang bakal turut dilepas oleh manajemen Super Elja pada bursa transfer awal musim Liga 1 2022 Kedua pemain asing yang bakal terkena dampak cuci gudang manajemen PSS Sleman adalah Juninho dan Wander Louis Juninho Santer bakal dilepas oleh manajemen PSS Sleman karena cedera yang terus membekap gelandang kreatif asal Brazil tersebut Gelandang serang asal Rio Das Pedras tersebut harus menerima pil pahit mendapatkan cedera parah di pekan ke-21 kala PSS Sleman takluk 1-2 dari Persebaya Surabaya Akibat cedera yang terus menerpanya, Juninho hanya mampu bermain dalam 18 laga bersama PSS Sleman di Liga 1 2021 Sedangkan untuk Wander Louis, striker asal Brazil tersebut mencatatkan performa kurang apiknya yang memaksa dirinya berpotensi besar terdepak dari skuad PSS Sleman Tercatat, Wander Louis hanya mampu lesatkan 5 gol dari 16 pertandingannya untuk PSS Sleman Tentu catatan statistik itu bukanlah catatan yang diharapkan oleh para supporter PSS Sleman, BCS dan Slemania Dengan adanya dua potensi pemain yang bakal dilepas, tak ayal jika PSS Sleman kini berburu dua pemain sebagai gantinya Kedua pemain yang dirumorkan bakal menggantikan peran dari Wander Louis dan Juninho adalah Ezekiel Enduasel dan Bruno Matos Keduanya saat ini telah berstatus bebas transfer setelah resmi dilepas oleh Bayangkara FC dan Barito Putera pada bursa transfer awal musim Liga 1 2022 Lantas, bagaimana peluang Bruno Matos dan Ezekiel Enduasel untuk merapat? Dilansir TribunWow.com, menilik dari situasi terkini kedua pemain, praktis peluang gabung Bruno Matos dan Ezekiel Enduasel terbuka lebar Hanya tinggal penentuan negosiasi kontrak dan fasilitas yang menyertai agar dapat memuluskan kepindahan keduanya ke bumi sembadha Hanya tinggal penentuan negosiasi kontrak dan Ezekiel Enduasel terbuka lebar